Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Melanjutkan video sebelumnya mengenai pembahasan regulator TV Polytron, kini akan saya tampilkan kembali tegangan-tegangan kerja dari regulator TV Polytron ini sebagai referensi saat melakukan perbaikan. Nah, disini sudah terlihat tegangan utama mulai naik seiring terisinya muatan elko karena diseri dengan lampu bohlam, namun hanya terukur di bawah 300V saja. Karena tes ini dilakukan pada malam hari saat tegangan listrik banyak dipakai, jadinya agak sedikit drop dari yang seharusnya 220V. Baiklah, kita lihat dulu tegangan listriknya saat ini terukur berapa. Nah, memang ternyata sedikit drop ya, jadi wajar jika tegangan setelah diserahkan kurang dari 300V, namun meski demikian tidak akan banyak mempengaruhi hasilnya nanti. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tegangan gate sebelum terpasang MOSFET adalah 4V. Ini didapatkan dari tegangan 6,2V lalu dilewatkan pada resistor pembagi tegangan, dan hasilnya adalah 4V untuk tegangan starting pada gate MOSFET. Namun, setelah MOSFET terpasang dan bekerja, apakah tegangannya akan tetap? Nah, disini sudah saya pasang MOSFET 7N65. Regulator akan saya hidupkan dan akan saya ukur BPLIST-nya dulu. BPLIST terukur normal. Kemudian, saya cek tegangan utama, disini terukur di bawah 300V ya. Pada kaki drain pun sama. Nah, untuk tegangan gate saat bekerja, ternyata terukur sekitar 2V. Ini disebabkan lebar pulsa ON yang disesuaikan untuk mengatur keluaran. Mari kita perhatikan skemanya. Saat pertama dinyalakan, gate MOSFET mendapatkan tegangan starting 4V, dan ini cukup untuk memicu MOSFET bekerja. Tegangan ini sekaligus mengisi kapasitor C518. Saat MOSFET hidup, maka pada lilitan primer terjadi induktansi yang mengakibatkan munculnya tegangan pada semua keluaran dari lilitan sekunder. Tegangan keluaran dari lilitan sekunder ini akan mengosongkan muatan kapasitor C518 ini. Akibatnya, tegangan gate dipaksa turun sampai MOSFET OFF. Saat MOSFET OFF, maka induktansi pada lilitan primer ikut OFF juga. Akibatnya, tegangan gate kembali naik hingga MOSFET ON kembali, dan ciklus ini terus berlangsung namun tidak terkendali. Untuk itu, kombinasi R524, D514, dan T507 membentuk pemotong lebar pulsa ON dengan D514 sebagai peatasannya agar tegangan keluarannya tidak lebih dari 160V. Bagaimana agar keluaran B+, stabil di 115V? Penyarah D513, penstabil C516 pembatas R522 ke optokoppler membentuk penerima umpan balik yang diumpankan ke basis T507 untuk memotong rebar pulsa agar MOSFET bekerja untuk menyesuaikan keluarannya. Umpan balik tersebut didapat dari output B+, yang dimasukkan ke kaki referensi IC TL431 lewat resistor penentu nilai tegangan B+, sedangkan kaki kathodanya terhubung ke optokoppler yang mendapatkan tegangan dari output 12V. Saat mikrokontroller memberikan sinyal standby ke basis transistor T506, maka transistor tersebut akan aktif dan kini kathoda optokoppler langsung terhubung ke ground. Output optokoppler membuat lebar pulsa on pada gate MOSFET di persempit. Dengan demikian, semua tegangan keluaran kini drop. Saat semua tegangan keluaran drop, tegangan 5VD harus tetap ada untuk menyuplai tegangan mikrokontroller selalu dalam keadaan standby. Untuk itu, tegangan 12 pol yang drop kini di-backup dari tegangan 47 pol yang drop juga melewati T505 yang basisnya telah aktif karena terhubung ke ground melalui T504. Selanjutnya, T508 dan T509 sebagai detektor overcurrent yang akan menurunkan lebar pulsa saat keluarannya ada beban berat atau bahkan short. Ini untuk mencegah kerusakan pada MOSFET saat hal tersebut terjadi. Sebagai contoh, saat transistor horizontal short, maka regulator hanya berbunyi cit-cit saja dan tidak terjadi kerusakan pada regulator. Itulah sedikit pembahasan tentang fungsi dari regulator tipi politron. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.